Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran dari RPM, Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili, yang secara khusus dipersiapkan untuk membicarakan bahkan hal-hal yang memang menjadi realita dalam kehidupan dari anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Dan khususnya topik-topik yang berkaitan dengan keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri, bahkan karier, hubungan dengan rekan-rekan kerja, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan siaran seperti ini, betul-betul menjadi rencana kekal dari Tuhan yang akan melengkapi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami kali ini akan secara khusus membicarakan mengenai sifat-sifat buruk yang ada di dalam kehidupan keluarga. Dan khususnya di dalam hubungan suami istri. Dan sifat-sifat buruk ini, ini seringkali tidak disadari, memang sudah hadir di sana. Dan seringkali menjadi kendala, sehingga rencana kekal dari Tuhan, itu seringkali terhambat di dalam keluarga tersebut. Meskipun keluarga itu adalah keluarga Kristiani, yang mereka itu ingin sekali mempunyai kehidupan yang harmonis, bahkan ingin sekali meresponikan panggilan Tuhan, sehingga keluarga itu betul-betul ingin menjadi keluarga Kristiani yang diperkenan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kemungkinan juga oleh karena berbagai sebab yang mereka itu tidak tahu, datangnya mungkin daripada kelemahan-kelemahan pribadi masing-masing, bahkan mungkin juga dari keunikan yang berbeda, baik itu dari suami maupun istri, bahkan tidak jarang, tanpa disengaja sudah tercipta sistem yang sudah membuat peran dari suami dan istri itu, itu bergerak di dalam lingkaran yang kecil, dari waktu ke waktu selalu si suami atau istri itu hanya melakukan peran yang sama, yang itu-itu terus, sehingga tidak grow. Tetapi kemungkinan juga oleh karena hal-hal yang lain. Jadi sebetulnya kehidupan rumah tangga itu merupakan sesuatu yang dunia tersendiri yang begitu kompleks, yang kadang-kadang kita itu heran oleh karena satu keluarga yang kita sudah tahu, itu pun juga bergerak kadang-kadang munculnya variabel-variabel baru yang dulu tidak pernah ada. Sehingga kadang-kadang sistem itu berubah dengan sendirinya, tetapi tetap di dalam sesuatu kondisi yang tidak menguntungkan. Sehingga peran yang dilakukan oleh suami dan istri itu seringkali juga sudah dilumpuhkan sebelum mereka itu memulai untuk memperbaikinya. Kali ini kita akan secara khusus mengfokuskan percakapan kita ini di dalam kelemahan yang pertama, yaitu komunikasi yang tidak grow, tidak tumbuh. Jadi salah satu sifat buruk yang hadir dalam kehidupan rumah tangga itu adalah komunikasi yang tidak tumbuh dalam hubungan suami dan istri. Nah memang sebabnya bisa macam-macam, oleh karena komunikasi itu sebetulnya itu merupakan seni yang dipelajari sejak seorang anak lahir di dalam lingkungan keluarga, belajar bagaimana itu berkomunikasi sebetulnya. Sehingga dari keluarga di mana anak jarang atau tidak pernah diperlakukan secara personal atau secara pribadi, hampir tidak pernah diajak berbicara secara pribadi oleh orang tuanya. Diperlakukan secara pribadi, mendapat sentuhan-sentuhan secara pribadi dari ayah atau ibunya. Seringkali anak-anak tersebut itu bahasa dan vocabulary untuk berkomunikasi itu sangat miskin. Khususnya di dalam kaitan dengan hubungan dengan pribadi yang lain. Sehingga pada saat mereka itu menikah, mereka juga tidak tahu sebetulnya bagaimana sebetulnya membina suatu komunikasi yang efektif, yang membangun, yang menstimulir pertumbuhan, yang bisa menciptakan harmonis di dalam kehidupan dan hubungan suami istri. Sehingga menjadi sesuatu sarana bagaimana suami istri ini bisa bekerja sama. Bekerja sama di dalam membangun rumah tangga ini, di dalam mendidik anak-anak, tidak merencanakan kehidupan, meresponi panggilan dari Tuhan, dan sebagainya. Oleh karena apa? Ya, oleh karena komunikasi tidak mengalami pertumbuhan. Jadi, dalam topik-topik tertentu komunikasi yang tidak tumbuh ini, ini ternyata hanya bisa dibicarakan mungkin tahapan-tahapan pertama. Bisa membicarakan mengenai bisnis, mengenai uang, mengenai pekerjaan. Itu tahap pertama saja. Jadi, bicara itu di mana, dengan siapa, berapa banyak keuntungan, kapan. Lalu setelah itu, seperti pembicaraan itu, kemudian masing-masing sebetulnya bicara dengan diri sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena pikiran mereka itu sebenarnya itu tidak tertata dengan baik untuk bisa dikomunikasikan. Topik mendidik anak-anak. Itu hanya langkah-langkah pertama saja yang dibicarakan. Bagaimana? Mau disekolahkan di mana? Mengapa begitu? Setuju, tidak setuju? Tapi kemudian berhenti sampai di sana? Oleh karena sebetulnya komunikasi ini tidak pernah tumbuh. Sehingga, hubungan suami-istri ini sebetulnya hubungan di dalam komunikasi kulit di luar saja. Sehingga mereka itu belum bertemu sebagai dua pribadi yang utuh, yang mempunyai keunikan berpikir, keunikan perspektif, keunikan untuk memahami akan hidup ini. masing-masing itu tidak mampu untuk mengkomunikasikan dirinya. Nah, ini sebetulnya yang disebutkan sebagai salah satu kendala yang menjadi sifat buruk di dalam kehidupan keluarga. Dalam hubungan dengan suami dan istri. Yaitu komunikasi yang tidak grow. Meskipun sudah menikah 10 tahun. Atau mungkin lebih dari itu. Tetapi percakapan itu sebetulnya itu tidak signifikan. Bukan percakapan dua pribadi yang dewasa yang akhirnya itu bisa menghasilkan sesuatu pertumbuhan kebaikan untuk seluruh keluarga. Tapi percakapannya begitu-begitu saja. Saya tidak mengatakan bahwa ini terjadi oleh karena mereka sering bertengkar atau salah mengerti. Ini juga saya tidak mengatakan begitu. Oleh karena apa? Oleh karena ini bisa terjadi dalam keluarga yang barangkali jarang bertengkar dan saling mengasihi barangkali. Bahkan sama-sama mencintai Tuhan. Tetapi dalam komunikasi mereka tidak grow. Nah, sebetulnya komunikasi yang tidak grow ini paling juga seringkali nampak itu dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa. 90% lebih orang Kristen kalau berdoa itu doa itu kata dan bahasa dan kalimat yang dipakai ya itu-itu saja. Dari tahun ke tahun meskipun umur sudah menjadi makin tua makin dewasa pengetahuan Alkitab bahkan makin banyak pengetahuan mengenai teologi juga makin bagus. Tetapi dalam doa seringkali bahasanya ya itu-itu saja. Oleh karena komunikasi bakat untuk berkomunikasi ini ternyata tidak tumbuh. Nah, ini merupakan suatu kendala yang saya sebut sebagai sifat salah satu sifat buruk yang hadir di dalam kehidupan pernikahan. Mungkin kita akan mendengar dulu apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali bahwa komunikasi yang tidak tumbuh seperti tadi yang Bapak katakan seringkali terjadi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya mengasih Tuhan terjadi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya ingin menjadi keluarga yang juga diperkenan oleh Tuhan. Sebetulnya apa sih yang bisa menjadi tips ataupun bisa menjadi kiat-kiat begitu bagi pasangan-pasangan yang mau menikah atau bagi pasangan-pasangan yang masih muda begitu apa sih yang bisa menjadi kiat begitu untuk mereka itu bisa bawa bisa kumuli bisa tumbuhkan bisa kembangkan di dalam kehidupan pernikahan mereka untuk supaya komunikasi ini tumbuh begitu apakah ada metode-metode begitu kira-kira yang bisa dipelajari atau sebetulnya mereka itu bisa mulai dari sesuatu yang sederhana saya rasa yang pertama itu adalah kesadaran bahwa komunikasi mereka tidak grow nah kesadaran seperti itu penting tetapi harus dilanjutkan dengan keprihatinan jadi kalau orang sadar tetapi tidak prihatin nah keprihatinan itu lahir daripada pengertian bahwa sebetulnya pernikahan ini ada tujuan ada God Purpose ya tujuan yang objektif yang harus dicapai sesuai dengan rencana dari Tuhan dan ternyata kita itu begitu jauh dari mencapai itu jadi orang yang percaya seharusnya itu prihatin bahwa kondisi ini kok seperti ini pernikahan itu kok ternyata tidak bergerak maju nah dengan kesadaran seperti itu barulah dia menjadi teachable mau belajar nah teori-teori komunikasi itu baru bisa dipakai setelah ada kesadaran tersebut nah sama seperti tadi ibu katakan barangkali memulai dengan sesuatu yang sederhana yaitu dua orang yang sadar ini memang menyempatkan diri berarti hidup ini tidak boleh dibiarkan seperti daun kering yang cuma mengalir yang hanya di sungai yang mengalir saja dari waktu ke waktu asal hidup diisi dengan yang rutin saja tidak boleh begitu sehingga seharusnya begitu sadaran ada perasaan prihatin berarti ada seriousness ada keseriusan untuk memperbaikinya mau perbaikinya adakan waktu khusus mulai barangkali setiap hari ada waktu 15 menit atau lebih mungkin sampai setengah jam lepaskan semua kegiatan-kegiatan yang mengganggu barangkali hp untuk sementara dimatikan dulu barangkali tv dimatikan yaitu memang pada saat jam makan atau sambil makan atau setelah makan coba belajar untuk mengatakan apa sih yang dia akan katakan belajar untuk menyampaikan apa sih yang dirasakan bukan dalam bentuk saling mengevaluir atau saling kemudian menghakimi oh jangan begitu ini sharing dulu apa yang ada di dalam perasaan dan pikiran kita tetapi jangan takut untuk ada waktu silent oleh karena kadang-kadang tidak biasa untuk berkomunikasi itu untuk menyusun kalimat itu susah sekali jadi kalau begitu Pak kalau untuk menyusun kalimat saja sulit begitu itu sebetulnya kalau kita itu mau mengatakan misalnya isi hati dan pikiran itu kan kadang-kadang juga tersendat-sendat begitu apalagi kalau tidak biasa kalau tadi Bapak mengatakan 15 sampai dengan 30 menit begitu ya apakah itu tuh bukan terlalu panjang oleh karena mereka kan kalau diam-diam begitu baru mau menyusun kalimat masih begitu kan pasangan juga sudah menjadi bosan itu makanya kalau dua-duanya sebetulnya tidak agree ya tidak sama-sama itu sadar ini sedang latihan latihan itu kan berarti seharusnya dia itu toleran melihat kelemahan dari pasangannya yang yang ngomongnya juga masih belum begitu bisa mengutarakan isi hatinya atau membagikan akan perasaannya belum bisa jangan sampai dia menjadi sikapnya sinis atau kemudian tidak sabaran jadi memang perlu latihan jadi kalau begitu Pak sebetulnya inti inti yang sangat utama sekali itu adalah sebetulnya keinginan bukan hanya kesadaran bukan hanya keprihatinan tetapi juga ada keinginan untuk berubah keinginan yang sebetulnya untuk belajar menerima sebetulnya pasangan itu memang sulit untuk mengumukakan berarti kan baru muncul perasaan kasihan baru muncul perasaan sabar baru muncul perasaan bisa mentolerin begitu Pak oh iya tentu saja kalau tidak ada kasih tidak ada saling mengasihi ini memang memperbaikinya tidak bisa jadi kalau pasangan itu sudah merasa bosan merasa sudah jenuh pernikahannya merasa tidak mau lagi sebetulnya itu untuk memperbaikinya bahkan sudah ada orang lain ketiga waduh menjadi susah sekali oleh karena apa ya memang dari dirinya sendiri memang tidak ingin memperbaiki akan komunikasi dengan pasangannya kalau misalnya saja dengan tertulis bagaimana itu Pak ya itu merupakan salah satu sebetulnya sarana yang saya percaya sekali banyak ahli-ahli komunikasi itu anjurkan oleh karena apa kalau tertulis sebetulnya itu menguntungkan banyak yaitu yang pertama kita itu pada saat penulis kita berpikir kadang-kadang bisa punya waktu yang cukup lama untuk mengutarakan secara tepat kalimat pun kata-kata pun kita pilih jadi berarti dan sebetulnya ada waktu dan itu berarti sudah melewati proses pemikiran yang mudah-mudahan ya prosesnya cukup baik ya kalau begitu dengan ditulis sebetulnya pertimbangan-pertimbangan apakah nanti akan menyakitkan hati apakah ini nadanya sinis apakah ini nadanya itu kurang baik itu kan sebetulnya pertimbangannya jadi menjadi lebih panjang tetapi juga banyak orang itu menyusun kalimat tertulis itu sulit sekali susah sekali nah sehingga dibiasakan barangkali tanda pektik menulis apa adanya tetapi dipikir dulu begitu nah sehingga jangan takut kalau kalimatnya itu kurang bagus kurang indah gitu dan bahkan melalui tulisan sebetulnya pasangannya itu punya waktu itu untuk mendengar apa yang dipikirkan ya apa yang dirasakan oleh pasangannya itu dengan lebih baik oleh karena sekarang tidak ada intrupsi kondisinya dia membaca betul tapi kan membutuhkan juga ketewasaan sebetulnya untuk menginterpretasikan maksudnya itu apa sih kalau misalnya dirasakan bahwa nadanya itu sinis nadanya itu mengungkit kalau dia tidak dewasa kan kemudian dia marah lagi memang percuma ini istri kuni memang tidak bisa diajak ngomong makanya ujung-ujungnya itu sebetulnya tergantung daripada kondisi dan level cinta kasih hubungan suami istri tersebut apakah masih ada betul jadi berarti kalau tadi bapak mengatakan bahwa ini sifat buruk di dalam kehidupan suami istri berarti kalau ini itu sifat berarti ini kan juga suatu kebiasaan begitu bang yang sebetulnya seringkali hadir tanpa disengaja oleh karena ini itu merupakan sesuatu yang merata dan saya melihat kadang-kadang melalui pelayanan dan counseling saya kasihan sekali melihat begitu banyak orang yang sebetulnya ingin sekali kehidupan pernikahannya itu diperbaiki tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dan itu sebabnya bisa macam-macam seperti tadi jadi sosial kami yang kami hormati setelah mendengarkan pembicaraan ini mungkin muncul berbagai macam pertanyaan dan jika Anda itu merasa ingin mengkomunikasikannya dengan kami silakan hubunginlah sekolah kami di Jakarta 021 melalui pelayanan hotline kami 794 3829 794 3829 Tuhan memberkati Anda selamat menikmati selamat menikmati